Hai pantalan selanjutnya datang dari Saruangun ya lho saat reskrim pores Saruangun menangkap dua pelaku pencurian dan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami lukuh baco nih dalam reaksi pelaku dikenal sadis karena tak segan melukuh korbannya nah itu untuk itu supaya gitu harus berhati-hati dan waspada lho saat reskrim polres Saruangun akhirnya menangkap dua pelaku kasus penganiayaan dan perampasan beberapa waktu yang lalu terhadap ha pemuda asal desa lubuk resam akibat hal itu korban yang mengalami lukasabetan senjata tajam di wajah dan tangan kedua tersangka B dan S warga desa Sungai Abang kecamatan Saruangun diamankan pada Senin 5 September 2022 selain kedua tersangka itu polisi juga menduga masih ada pelaku-pelaku lainnya Kapolres Saruangun AKBP Anggun Cayono juga menjelaskan korban yang penuh dengan lukasabetan senjata tajam tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit langit Golden Medica dan dirujuk ke rumah sakit Raden Matahir Jambi saat kejadian handphone dan korban berhasil dirampas pelaku RT-006 Juta Sumiabang kecamatan Saruangun satu buah sarung pisau terbuat dari kayu berjadara satu pasang sandal kulit naik tujilo satu unit sepeda motor runda warna hitam nopol B8928KM Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman paling lama 9 tahun penjara Selamat ria di Cek TV melaporkan